Siapa kamu? Wu Zizeng berkata dengan susah payah. Para petani lain di kedai teh sepertinya tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka terus berdiskusi satu sama lain, dan kadang-kadang mereka menyebut bandit sungai Cao. Namun, mereka tidak tahu bahwa bos ketiga dari bandit sungai Cao saat ini sedang duduk di dekatnya dalam ketakutan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Jika kamu ragu, aku akan membunuhmu dan budidayamu selama ribuan tahun akan sia-sia. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Silakan. Mata Wu Zizeng berkilat ketakutan. Dia adalah seorang kultifator alam transendensi tahap akhir dan pemimpin ketiga bandit sungai Cao. Dia tentu saja tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Selain kalian bertiga, berapa banyak kultifator yang dikirim oleh bandit sungai Cao ke sini? Hanya kita bertiga. Wu Zizeng tidak ragu sama sekali. Mungkinkah orang ini adalah seorang kultifator di sini? Sial? Mengapa laporan tidak mengatakan bahwa ada seorang kultifator yang menakutkan di sini? Metode pihak lain bahkan lebih misterius daripada metode pemimpin pertama. Dia yakin bahkan pemimpin pertama, yang berada di alam transendensi sempurna, tidak akan mampu membunuh kedua bawahannya secara diam-diam, apalagi membuatnya gemetar ketakutan. Berapa banyak orang di bandit sungai Cao? 305. Di mana mereka sekarang? Wu Zizeng ragu-ragu selama setengah nafas dan merasa ngeri menemukan kekuatan mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya. Kekuatan hukum di tubuhnya menghilang begitu bersentuhan dengannya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Aku akan bicara, aku akan bicara. Pemimpin pertama saat ini tinggal di hutan Phoenix Ungu yang berjarak 500 li dari sini bersama bawahannya. Wu Zizeng berteriak ketakutan. Para pembudidaya di dekatnya mendengar keributan itu dan memandang dengan aneh. Ketika mereka melihat ekspresi aneh di wajah Wu Zizeng, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ningki menatap Wu Zizeng dan tersenyum. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan ragu-ragu. Tidak. Wu Zizeng tidak mau menyerah. Dia tiba-tiba berdiri, tapi Ningki sudah berbalik dan pergi. Wu Zizeng berdiri di sana dengan bingung. Pada saat berikutnya, seperti dua penggarap mati di sampingnya, dia perlahan menghilang dari atas kepalanya seperti embusan angin. Tak lama kemudian, hanya tersisa segenggam bubuk putih. Sebenarnya ada ahli yang bertukar pukulan dengan kita sekarang. Aku tidak tahu di level mana mereka bertiga berada, tapi mereka mati dengan mudah. Hutan Phoenix Ungu Pemimpin pertama, seseorang datang ke sini. Apa budidayanya? Sepertinya dia berada di tahap tengah alam fase hukum. Hem, saat dia memasuki hutan Phoenix Ungu, kita akan menghadapinya secara langsung. Jangan membocorkan beritanya. Kali ini, kita menghancurkan kota cahaya bulan, dan sudah ada sekte yang mengincar kita. Jika kita melakukannya lagi, kami akan bubar dan istirahat selama 10 tahun. Iya. Beberapa bayangan hitam menyaksikan dengan acu-ta'acu saat Ningki berjalan menuju hutan Phoenix Ungu. Tidak lama kemudian, Ningki memasuki hutan Phoenix Ungu. Membunuh. Beberapa aura di tahap tengah alam fase hukum menekan Ningki seperti gunung tai. Ningki tersenyum sedikit dan dengan santai melancarkan beberapa serangan telapak tangan. Para penguasa aura itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka mati. Sepertinya Wu Ziseng tidak berbohong. Ningki terkekeh. Wu Ziseng. Dia menghianati kita, bajak laut sungai Cao. Sebuah suara dingin keluar. Seorang kultifator parubaya dengan wajah muram berjalan keluar dari kedalaman hutan Phoenix Ungu. Suara gemerisik datang dari segala arah. Dalam waktu singkat, ratusan petani mengepung Ningki. Di antara ratusan orang ini, terdapat lebih dari 30 penggarap fase hukum, dan sisanya adalah penggarap alam kehidupan abadi. Kamu adalah pemimpin bajak laut sungai Cao. Hem, sepertinya kalian bajak laut sungai Cao telah membunuh banyak orang dan membakar segalanya selama bertahun-tahun. Seorang kultifator alam kehidupan kekal memiliki lebih dari 100 poin dosa. Ningki melirik ke arah kultifator parubaya, lalu melihat ke arah murid bajak laut sungai Cao di sekitarnya. Yang terburuk memiliki lebih dari 110 poin dosa. Dosa apa yang dimaksud? Berhentilah bermain trik. Tunggu sampai aku menyingkirkanmu, lalu aku akan mencari Wu Ziseng untuk melunasi rekeningnya. Kultifator parubaya dengan wajah muram mencibir dan melambaikan tangannya ke arah Ningki. Lusinan penggarap fase hukum di sekitarnya bergegas menuju Ningki seperti serigala dan harimau. Adapun para penggarap alam kehidupan abadi, mereka hanya ada di sana untuk menjaga garis. Dalam pertarungan level ini, mereka tidak berguna. Sembilan api Grand Luopalem. Ningki dengan santai melepaskan telapak tangannya. Kiro abadi menyembur keluar dari tubuhnya. Lusinan pembudidaya fase hukum yang datang langsung, awalnya berencana membunuh Ningki dengan cara yang sederhana. Namun saat ini, mereka tiba-tiba merasakan krisis. Mereka hanya punya waktu untuk memanggil fase hukum mereka. Tubuh sejati mereka, beserta fase hukum mereka, diubah menjadi abu oleh Ningki. Para penggarap alam kehidupan abadi di dekatnya tersapu setelahnya dan berteriak ngeri. Daging dan darah mereka dengan cepat meleleh, dan dalam waktu singkat, semuanya berubah menjadi bubuk putih. Teknik budidaya macam apa ini? Pemimpin bajak laut sungai Chow adalah seorang kultifator di alam fase hukum kesempurnaan agung. Di benua lain, dia akan menjadi seorang sage agung. Dia sangat berpengetahuan, tetapi saat ini, dia terkejut dengan metode Ningki. Dia yakin bahwa budidaya Ningki berada pada tahap pertengahan alam fase hukum. Dia jelas bukan setengah langkah menuju alam penciptaan. Ini karena dia tidak bisa merasakan kekuatan penciptaan yang familiar. Setelah puluhan penggarap fase hukum meninggal, energi yang tak terduga mengalir dari tubuh mereka ke tubuh Ningki. 10.000 kekuatan Dharma Kaisar Abadi Kuno Ningki telah maju ke tingkat surga tingkat menengah. Namun untuk naik ke tingkat surga tingkat atas, dia takut energi yang dibutuhkan sekitar seribu kali lebih banyak daripada yang dia miliki sekarang. Pada saat yang sama, kristal pembunuh naga Ningki meningkat dengan cepat. Itu cukup untuk ditukar dengan resep pil Thaisang Grand Restore Pil. 9. Api telapak tangan Luo yang hebat. Ningki terkekeh dan berjalan ke arahnya. Apakah kamu tahu ahli mana yang diandalkan oleh bajak laut sungai Chow kita? Hari ini, kamu telah membunuh begitu banyak bajak laut sungai Chow kami. Besiaplah untuk diburu sampai mati. Pemimpin bajak laut sungai Chow menggeram. Saat berikutnya, sosoknya berangsur-angsur memudar, dan dia sudah muncul ribuan mil jauhnya. Kecepatan seperti ini hampir mencapai puncak kesempurnaan agung alam fase hukum. Mencoba melarikan diri. Ningki mencibir. 90 ribu mil dalam sekejap. Dalam sekejap mata, sosok Ningki telah menyusul pemimpin bajak laut sungai Chow, yang sedang memikirkan cara membalas Ningki. Dia tampak tercengang pada Ningki, yang menghalangi jalannya, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Sudut mulut Ningki membentuk senyuman mengejek yang samar. Dia melambaikan tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya. Pemimpin bajak laut sungai Chow bertahan 3 hingga 5 gerakan dari Ningki sebelum dia langsung dibakar menjadi abu oleh api abadi. Sekarang kesempurnaan agung dari fase hukum ada di hadapanku, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mungkin, penilaian 6 kecil salah. Kekuatanku seharusnya hampir sama dengan kultifator alam penciptaan setengah langkah. 1392. Dinasti Abadi Gerbang Rusa. Modal Abadi. Masih ada sekitar 1 bulan sebelum batas waktu 2 bulan. Ningki akhirnya kembali ke ibu kota abadi. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Ningki selama periode waktu ini. Wang Ting segera menerima kabar tersebut dari mata-matanya. Kamu bilang dia pergi ke pavilion ramuan abadi. Ada lelang di sana hari ini yang menghususkan diri pada penjualan ramuan abadi yang berusia lebih dari 50 ribu tahun. Ayo pergi dan lihat. Setelah jeda, Wang Ting berkata dengan ringan, kali ini, tidak peduli ramuan roh apa yang dia inginkan, kami akan merebutnya. Berapa banyak koin abadi Gerbang Rusa yang kalian berdua miliki? Saya punya 130 ribu. 150 ribu. Oh, ditambah 200 ribu, 400 ribu koin abadi Gerbang Rusa milikku sudah cukup. Wang Ting menyeringai. Pavilion Ramuan Abadi. Fei Yu Ting bersama yang mulia pilang ya, sementara petapa agung Suan Zen menemani Ningki dan hantu tua. Lelang jamu abadi hari ini akan segera dimulai. Pada saat ini, Ningki dan yang lainnya berada di dalam kotak dengan susunan pembatas khusus. Ada ratusan kotak serupa di sini, dan setiap kotak memiliki jalan keluarnya sendiri. Oleh karena itu, para tamu yang mengikuti pelelangan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Hadirin sekalian, lelang ramuan abadi hari ini dimulai sekarang. Ramuan abadi pertama adalah, seribu emas teratai, yang berumur 50 ribu tahun. Jenis seribu teratai emas ini sangat langka, dan tidak akan muncul sekalipun dalam beberapa tahun. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Harga awalnya adalah 10 ribu koin abadi gerbang Rusa, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500 koin abadi gerbang Rusa. Tuan rumah lelang jamu abadi perlahan mengeluarkan kotak diok, membukanya untuk ditunjukkan kepada semua orang, dan segera menutupnya. 20 ribu. Sebuah suara yang jelas-jelas disamarkan datang dari kamar 13. 30 ribu. 50 ribu. Harga awal seribu teratai emas hanya 10 ribu, tetapi setelah beberapa panggilan, harganya sudah melonjak menjadi 50 ribu. Tidak ada yang mau menaikkannya sebanyak 500 atau 500. Pembawa acara tersenyum tipis dan berkata, 50 ribu terjadi sekali, 50 ribu terjadi dua kali. 100 ribu. Ningki berkata tanpa ekspresi di kamar 9. Meski suaranya sedikit tersamar, siapapun yang mengenalnya tetap bisa mengenali bahwa itu adalah dia. Mungkinkah seribu teratai emas diperlukan untuk menyempurnakan pil pemulihan hebat? Mata hantu tua sedikit bergerak. Bai Cheng dan dua lainnya saling memandang, dan sedikit kegembiraan muncul di hati mereka. Setidaknya mereka sekarang tahu bahwa pil pemulihan agung-agung memerlukan pengobatan surgawi. Sebagian besar alkemis yang mereka yasa balik resep pil mengandalkan semua jenis informasi yang ambigu, dan setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu upaya, mereka hanya memiliki sedikit tingkat keberhasilan dalam mendapatkan resep pil. Jika bukan karena hubungan mereka dengan Elder Ghost, mereka mungkin tidak bisa duduk di kamar pribadi ini hari ini. Tentu saja, mereka tidak akan bisa mengetahui ramuan abadi dan obat roh apa yang dibutuhkan Ningki. Di kamar pribadi nomor 23, Wang Ting dan dua lainnya saling memandang. Suara ini, pasti dia. Aku sudah bertanya-tanya, dan hanya ada satu set ramuan abadi yang dilelang hari ini. Jika ada teratai emas berusia seribu tahun yang berusia lima puluh ribu tahun, kita harus menunggu setidaknya tiga hingga lima tahun. Kalau begitu, sebutkan harganya. Wang Ting mencibir, seratus ribu lima ratus. Seribu teratai emas bernilai paling banyak enam puluh ribu koin surgawi gerbang rusak. Mengapa ada dua orang yang menawar di atas seratus ribu hari ini? Dia mungkin sedang terburu-buru mengambilnya kembali untuk memurnikan pil. Sepertinya saya hanya bisa menunggu beberapa tahun lagi. Dengan seratus ribu koin surgawi gerbang rusak, saya dapat membeli teratai emas berusia seribu tahun yang berusia enam puluh ribu tahun. Banyak pembudidaya di ruang pribadi yang tertarik dengan seribu teratai emas menghela nafas dengan penyesalan dan bersiap menunggu rumput abadi atau obat roh berikutnya. Seratus ribu lima ratus. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Sedikit kegembiraan muncul di mata tuan rumah saat dia melihat ke arah kamar sembilan. Dua ratus ribu. Ningki berkata dengan ringan. Dua ratus ribu. Orang ini tidak mungkin berakting, kan? Pernahkah kamu melihat orang sebodoh itu? Seribu teratai emas, yang nilainya paling banyak enam puluh ribu yuan, diteriakan seharga dua ratus ribu yuan. Dia pasti sangat membutuhkan seribu emas teratai, itu sebabnya dia berani menawarkan harga setinggi itu. Di kamar pribadi nomor dua puluh tiga. Jejak rasa dingin melintas di mata uang ting. Dua ratus ribu koin surgawi sekterusa untuk seribu teratai emas berusia lima puluh ribu tahun, tidak ada yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia sangat yakin bahwa orang yang mengajukan penawaran adalah Ningki. Saudara Wang, harga seribu akar teratai emas ini sudah mencapai dua ratus ribu. Haruskah kita lupakan saja? Dua kultifator lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Koin surgawi sekterusa mereka disimpan dengan susah payah di kota Daan, dan mereka siap menggunakannya untuk membeli formula pil atau rumput abadi atau obat roh yang mereka butuhkan. Jika mereka membeli akar teratai seribu emas ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Mereka tidak memiliki formula pil apapun, dan mereka membutuhkan akar teratai seribu emas. Jika kamu tidak membunuh ular itu, kamu akan dirugikan karenanya. Dia ingin membuat pil pemulihan agung tertinggi, dan aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Wang Ting mencibir. Dua ratus lima puluh ribu. His, dua ratus lima puluh ribu, itu beberapa kali lipat harganya. Mungkinkah orang-orang di kamar sembilan dan kamar dua puluh tiga adalah jenius dari lima sekte? Seharusnya begitu. Selain mereka, penggarap mana yang tidak memperlakukan koin surgawi sekte rusah sebagai uang? Dinasti langit sekte rusah sangat luas, dan lima sekte saja mencakup tiga persepuluhnya. Koin surgawi sekte rusah yang mereka peroleh setiap tahun mencapai ratusan juta. Terlalu mudah bagi mereka untuk mengeluarkan beberapa ratus ribu. Di kamar sembilan. Saya masih memiliki 300 ribu koin surgawi sekte rusah di sini. Suara agung sage swanzen terdengar di telinga Ningki. Ningki memandang sage agung swanzen dengan heran. Seorang kultifator dari benua naga hijau pasti telah berupaya keras untuk menyelamatkan 300 ribu koin surgawi sekte rusah. Teman mudaku baik swan, jika kamu tidak memiliki cukup koin surgawi sekte rusah, aku masih punya sisa. Raja hantu tersenyum. Kami bertiga juga punya beberapa. Bai Cheng dan dua lainnya tersenyum. Hanya Li Kunshin yang menunduk dan tidak berkata apa-apa. Semua orang di sini lebih kaya darinya, dan dia masih berhutang banyak pada dewa hantu sekte rusah. Ningki tersenyum dan berkata dengan tenang, 400 ribu koin surgawi sekte rusah. Teman di kamar 23, tolong beri saya sedikit wajah. Saya membutuhkan seribu teratai emas ini untuk menyelamatkan hidup saya. Di sisi lain stan nomor 23, Wang Ting sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan mengeluarkan 400 ribu koin surgawi gerbang rusah. Sambil berpikir, dia mengutuk dalam benaknya, orang tua sialan, itu pasti dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang penggarap udik dari benua Azure Dragon mengeluarkan uang sebanyak itu. Mereka bertiga saling memandang, dan Wang Ting menyeringai. Saya harus mendapatkan seribu teratai emas ini. 480 ribu koin surgawi sekte rusah. Suara Wang Ting menjadi serak setelah dia sengaja menyembunyikannya, sehingga sulit untuk didengar. Para penggarap dalam pelelangan menegakkan punggung mereka setelah melihat tingginya harga 480 ribu teratai emas. Wajah mereka dipenuhi keraguan. Mungkinkah seribu teratai emas memiliki kegunaan lain? Pembawa acara tertawa terbahak-bahak sehingga dia mengira seribu teratai emas akan terjual paling banyak 60 hingga 70 ribu koin surgawi sekte rusah. Dia tidak menyangka seribu teratai emas akan mencapai harga tinggi sebesar 480 ribu koin surgawi sekte rusah. 1393 Hmm, dia tidak ingin berkompetisi lagi. Wang Ting sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa lega di hatinya, tetapi sedikit kecurigaan muncul di matanya. Sepertinya ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Selama sisa pelelangan, Wang Ting tidak mendengar satu suara pun yang datang dari stand 9. Ketika pelelangan berakhir, Wang Ting membayar koin abadi lumen dan mengambil seribu emas teratai yang berusia 50 ribu tahun. Saudara Wang, kita tidak memiliki satupun koin abadi sekte rusah. Jika kita kalah dalam kompetisi ini, kita mungkin perlu berkultivasi selama lebih dari 10 tahun untuk pulih. Kedua pembudidaya yang mengikuti Wang Ting memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika saya mengambil posisi komandan, Anda akan dapat menyimpan lebih dari 100 ribu koin surgawi gerbang rusah dalam setahun. Mengapa Anda masih menawar keuntungan sekecil itu? Wang Ting mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Setelah meninggalkan rumah lelang, mereka bertiga tiba-tiba melihat Ningki, Elder Ghost, dan yang lainnya di lantai pertama pavilion pengobatan abadi. Mereka sepertinya sedang memeriksa ramuan abadi dan obat-obatan roh di konter. Jamu abadi dan obat-obatan roh yang bisa dijual di lantai pertama pada dasarnya berumur tidak lebih dari 2 ribu tahun. Hahaha, Anda tidak bisa membeli tausan gold lotus yang berusia 50 ribu tahun, jadi Anda hanya bisa melihat ramuan abadi yang tidak bermutu ini. Wang Ting berjalan ke arah Ningki dan yang lainnya dengan cibiran di wajahnya. Kemarahan melintas di mata staff Celestial Hair Pavilion. Apa yang Anda maksud dengan ramuan sampah abadi? Tapi saat mereka melihat wajah Wang Ting, mereka menutup mulut. Pavilion ramuan abadi menjual ramuan abadi dan obat-obatan roh. Seringkali, mereka harus bergantung pada Alchemist Alliance. Adapun Wang Ting, dia adalah salah satu alchemist paling terkenal di dinasti abadi Gerbang Rusa. Tentu saja, dia hanya bisa memilih untuk mengabaikan kata-kata meremehkan yang diucapkan oleh Wang Ting. Apakah kamu yang membeli teratai seribu emas? Ningki memandang Wang Ting dengan acuh tak acuh. Tentu saja ini aku. Kalau tidak, menurutmu siapa yang punya waktu luang untuk bertarung denganmu? Haha, 480 ribu koin abadi Gerbang Rusa sebagai ganti posisi komandan, itu sepadan. Wang Ting mengejek. Ketika para penggarap di dekatnya mendengar ini, jantung mereka berdetak kencang. Penjaga toko yang hendak memarahi mereka merasa beruntung. Siapa sangka Wang Ting akan segera dipromosikan menjadi supervisor? Tanpa seribu teratai emas, saya khawatir Anda tidak akan bisa membuat pil revitalisasi agung tertinggi, bukan? Wang Ting tertawa. Siapa yang memberitahumu bahwa aku membutuhkan seribu emas teratai berusia 50 ribu tahun untuk menyempurnakan pil pemulihan agung tertinggi? Ningki sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh. Hmm. Wang Ting tertegun sejenak sebelum bereaksi. Wajahnya menjadi gelap. Apa maksudmu? Ningki mengabaikannya dan tersenyum pada penjaga toko, kemasi akar teratai emas berusia 2 ribu tahun ini untukku. Berapa harganya? Tuan muda, ada total 32 ribu tahun teratai emas Ciliat di sini. Satu tangkai berharga seribu koin abadi gerbang rusia. Totalnya adalah 30 ribu. Namun, karena Tuan muda memiliki jumlah yang besar, saya bisa memberimu diskon. 29 ribu koin abadi gerbang rusia saja sudah cukup. Asisten toko tertawa dan menatap Wang Ting dengan mengejek. Dari percakapan mereka berdua, terlihat bahwa Wang Ting telah ditipu. Dia telah menipu 480 ribu koin abadi sekter rusia. Ini bukanlah jumlah uang yang kecil. Bahkan Wang Ting akan sangat menderita karenanya, bukan? Setelah mengemas teratai emas Ciliat, Ningki melirik Wang Ting dengan mengejek dan berjalan keluar bersama kerumunan. Wang Ting sangat marah hingga dia gemetar. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ningki. Kedua leluhur alkimia kota damai besar memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Wang Ting dalam hati. Mereka menyesal datang ke ibu kota abadi bersamanya, dan menyinggung spektral elder. Jika bukan karena mereka tidak bisa kembali, mereka sudah lama menyerah pada Wang Ting. Bajingan kecil, kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Jangan terlalu gegabuh lain kali. Spektral elder berkata dengan nada serius saat dia berjalan melewati Wang Ting. Jika bukan karena kata, bajingan kecil, semua orang akan mengira bahwa penatua spektral sedang menguliahi juniornya. He he, petik dua. Bai Cheng dan dua leluhur dan lainnya terkekeh. Mata mereka bersinar dengan sedikit rasa sombong. Hantu tua, tunggu saja. Wang Ting puli dari amarahnya dan berteriak ke belakang spektral elder dan yang lainnya. Jaga pintunya. Ningki memberi tahu Likun Sin hal ini dan memasuki ruangan. Saat berikutnya, sosoknya menghilang samar-samar. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Dia tidak hanya mendapatkan kristal pembunuh naga dalam jumlah besar dari bajak laut Sungai Chow. Dia juga mendapatkan semua harta karun yang telah dijarah oleh para bajak laut dari kota Bunga Bulan. Ada banyak tumbuhan abadi dan obat spiritual. Selain teratai emas ciliat, semua ramuan dan obat-obatan spiritual yang dibutuhkan untuk pil pemulihan besar Thaisang telah dikumpulkan. Kuali tertinggi sembilan raja muncul di depan Ningki. Jamu abadi dan obat spiritual terbang ke dalamnya dan berubah menjadi cairan pil. Bahkan dengan kuali tertinggi sembilan raja dan ki abadi yang tak ada habisnya yang dapat diubah menjadi hukum alkimia, sepuluh upaya pertama Ningki masih gagal. Namun, dia secara bertahap menguasai teknik pembuatan pil pemulihan besar Thaisang. Dia melakukan lima upaya lagi dan semuanya berhasil. Setiap kuali dapat menghasilkan sekitar tiga hingga lima pil revitalisasi besar Thaisang. Totalnya ada delapan belas pil. Satu pil dapat meningkatkan kultivasi saya selama sepuluh ribu tahun. Saya ingin tahu apakah itu akan berguna untuk bentuk Dharma Kaisar Abadi primordial saya. Ningki dengan santai melemparkan satu ke dalam mulutnya dan menelannya. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan hukum keluar dari perutnya. Kekuatan hukumnya sangat padat, tetapi segera diasimilasi oleh ki abadi di tubuh Ningki. Hanya satu persen saja yang berubah menjadi ki abadi. Ini memang berguna, tetapi tingkat konversinya hanya satu persen, yang setara dengan meningkatkan budidaya seseorang selama seratus tahun. Tingkat kondensasi ini hampir sama dengan ketika saya membunuh seorang kultivator alam transendensi tahap awal. Ningki tersenyum. Dia tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, ki abadi di tubuhnya jauh lebih tinggi daripada kekuatan di dunia ini. Sungguh memuaskan mendapatkan efek seperti itu. Terakhir kali di benua Azure Dragon, dia memiliki kesempatan untuk membunuh ribuan pembudidaya alam transendensi dalam satu gerakan. Dia tidak mungkin sombong di daratan tengah. Kalau tidak, jika master penciptaan datang untuk menekannya, Ningki mungkin sudah mati. Pil pemulihan besar Taisang ini bisa menjadi kunci bagi Ningki untuk menerobos ke alam transendensi tahap akhir. 15 percobaan membutuhkan waktu sekitar satu tahun bagi Ningki, tetapi Ningki memerlukan waktu satu setengah tahun untuk mencerna pil pemulihan besar Taisang ini. Ningki menghabiskan sisa pil pemulihan besar Taisang, dan bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial menjadi lebih halus. Di sisa waktu, Ningki bermeditasi untuk mengembangkan teknik gajah naga penjara. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Celestial Capital, lantai paling atas dari Alchemist Union. Ningki dan Wang Ting saling berhadapan. Di antara mereka berdiri yang mulia Alchemist Langya. Selain dia, Ningki juga melihat tujuh atau delapan wajah asing. Di antara mereka, tiga atau empat orang tersenyum dan menyapa senior gos. Mereka juga berbicara dan tertawa dengan yang mulia Alchemist Langya. Beberapa orang lainnya sepertinya akrab dengan Wang Ting. Kadang-kadang, mereka memandang Ningki dengan dingin. 1394 Gui Tua, setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa puluh tahun, vitalitasmu meningkat pesat. Kudengar anak laki-laki ini bisa memurnikan pil yang bisa memperpanjang hidup seseorang, apakah dia baru saja membelikanmu? Anda ingin menyerahkan posisi Anda kepadanya? General Manager Firewind City adalah seorang lelaki tua yang tampak tidak berbahaya, tetapi begitu dia membuka mulutnya, Ningki yakin bahwa dia ada di pihak Wang Ting. Pemabuk, kamu pikir kamu ini siapa? Pak Tua Hantu mencibir. Yo-yo, emosimu cukup besar. Melihatmu sekarang, kamu mungkin bisa hidup seribu tahun lagi, kan? Lalu, setelah seribu tahun berikutnya, aku akan pergi ke kuburanmu dan bersulang untukmu secangkir anggur. Orang tua yang dipanggil pemabuk oleh orang tua Hantu itu menyeringai. Semua orang memandang mereka berdua, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di mata mereka. Hubungan mereka tidak baik satu sama lain, dan pemabuk serta Wang Ting memiliki hubungan pribadi yang baik, jadi tentu saja mereka akan berdiri di pihak Wang Ting. Saya ingin tahu di pihak mana yang mulia Pil Langya berada, dia tampaknya tidak memihak. Berpikir demikian, banyak orang melirik ke arah yang mulia Pil Langya. Baiklah, mari kita terus bertengkar. Pak Tua Hantu tidak ingin duduk di posisi manager umum. Menurut aturan, dia memang memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan penggantinya, tapi teman kecil Bae Suan baru saja tiba, jadi jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, semua orang tidak akan yakin. Jadi hari ini, teman kecil Bae Suan dan Wang Ting akan mengadakan kompetisi alkimia. Siapapun yang menang akan mengambil alih posisi manager umum kota Gritan. Pil Yang Mulia Langya perlahan berkata, Pil Grandmaster Chang Hai berdiri dengan hormat di belakangnya, dan ketika dia mendengar nama Ningki, dia dengan dingin melirik ke arah Ningki. Apakah kalian berdua keberatan? Yang Mulia Pil Langya memandang Ningki dan Wang Ting. Melapor kepada Yang Mulia Pil Langya, yang ini tidak keberatan, kita bisa memulai kompetisi alkimia. Wang Ting melirik Ningki dengan kebencian. Saya juga tidak keberatan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Cucu yang baik, kamu harus menang kali ini. Jika kamu memenangkan posisi general manager Gritan City, ayah dan anak Fiersun itu tidak akan berani bertindak melawanmu. Fei Yuting berkata pada Ningki. Tolong yakinlah. Ningki memandangnya dengan nyaman dan mengangguk. Secercah rasa gugup yang tak terlihat melintas di mata sage besar Suan Zen. Dia memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Saat pertama kali bertemu Ningki, dia hanyalah seorang kultifator alam abadi. Hanya dalam seratus tahun, kekuatan cicitnya telah jauh melampaui kekuatannya. Sekarang, selama dia memenangkan duel alkimia ini, dia akan menjadi komandan serikat alkemis di kota Daan. Posisi ini jauh lebih berharga daripada posisinya sebagai penguasa wilayah surgawi Suan Zen. Sayang sekali dia tidak memiliki nama keluarga. Sage Agung Suan Zen menghela nafas dalam hati. Kalian berdua, silakan naik ke panggung. Grandmaster Chang Hai berjalan keluar dari belakang yang mulia alkimia langya. Dengan lambayan ringan tangannya, dua pilar air perlahan naik dari tempat dia menunjuk. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka mengembun menjadi es, mengeluarkan sedikit rasa dingin. Benar, karena kamu ingin menjadi komandan, kendalimu terhadap api juga harus jauh melebihi orang biasa. Siapapun yang bisa melelekan kedua pilar es ini terlebih dahulu akan kalah. Yang mulia bilang ia tersenyum tipis. Nah, tidak ada ujian seperti itu di benua Azurade Dragon, kan? Wang Ting tersenyum bangga dan mengirimkan pesan mengejek kepada Ningki. Kemudian, dia bergerak sedikit dan muncul di atas salah satu pilar es. Dia mengeluarkan kuali alkimia. Pilar es itu panjangnya tiga zang dan lebarnya tiga zang. Itu cukup luas untuk alkimia. Hei, kuali alkimia ini luar biasa. Aturan alkimia di dalamnya sangat padat. Ada lebih dari delapan ribu di antaranya. Sepertinya Wang Ting sengaja menyembunyikan kekuatannya. Aku belum pernah melihatnya mengeluarkan kuali alkimia ini sebelumnya. Bahkan dua Grandmaster alkimia yang mengikuti Wang Ting pun terkejut. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Bai Cheng dan dua lainnya memandang Wang Ting dengan senyum tipis. Mereka telah melihat kuali tertinggi sembilan raja sebelumnya. Aturan alkimia di dalamnya tidak lebih lemah dari kuali alkimia milik Wang Ting. Yang terpenting, Ningki memiliki aturan alkimia. Selain yang mulia pil lang ya, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Hantu tua, kamu bertaruh pada harta yang salah. Wang Ting membeli resep pil pemulihan tertinggi kecil dariku dengan harga tinggi 100 tahun yang lalu. Dia sangat akrab dengan pil ini. Dia pasti telah menyempurnakannya setidaknya beberapa kali. Ratusan kali. Pemabuk mengirim pesan ke Spectral Elder. Kita akan tahu hasilnya setelah kita bertanding. Kenapa kamu banyak bicara? Spectral Elder mengangkat alisnya. Ningki melompat dan mendarat di atas pilar es. Wang Ting mencibir padanya dan mulai memurnikan pilnya. Dia menguasai api dengan baik. Es di bawah sepertinya tidak mencair sama sekali. Ini adalah sesuatu yang Changhai, Bai Cheng, dan Grandmaster Alkimia lainnya tidak bisa lakukan. Wang Ting memang memiliki beberapa kualitas luar biasa. Wang Ting memang lebih baik dari tuannya. Sepertinya kita tidak akan menjadi lawannya dalam waktu dekat. Tidak heran. Gurunya adalah murid dari Alchemisein Emerald Sea. Dia pasti mewarisi beberapa ajaran Alchemisein. Jika tuannya tidak mengacaukan sesuatu dan dihukum oleh Alchemisein Emerald Sea, Wang Ting tidak akan tinggal di tempat terpencil ini dan memperjuangkan posisi komandan. Saya pikir ini akan menjadi gilirannya dalam beberapa ratus tahun. Teman-teman, apakah Alchemisein Emerald Sea sangat kuat? Li Kun Sin mau tidak mau mengirim pesan kepada Bai Cheng dan yang lainnya. Li Kun Sin telah mengikuti Ningki seperti seorang pengikut, tapi dia adalah seorang kultifator negara transendensi tahap akhir. Bai Cheng dan yang lainnya tidak berani memperlakukannya seperti anak kucing. Saudara Li, Alchemisein Emerald Sea sangat kuat. Dia tidak hanya mewarisi ajaran salah satu dari sembilan vena alkimia utama, vena alkimia utama, namun dia juga seorang imortal sempurna dan bertanggung jawab atas dinasti langit. Kata Bai Cheng. Li Kun Sin ternganga melihat Wang Ting. Dia berpikir bahwa leluhur Patriark Beisuan mungkin akan mendapat masalah besar lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Ting akan menjadi murid agung dewa sempurna. Setelah duduk diam selama sekitar selusin nafas, Ningki juga mulai meramu pil. Dengan gerakan ini, Ki Abadi langsung berubah menjadi hukum pil yang agung, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Hukum alkimia. Dia mengembangkan hukum alkimia. Sepertinya Penatua Spektral telah menemukan harta karun kali ini. Seorang alkemis alami yang telah membentuk hukum alkimia di tempat terpencil seperti daratan Azure Dragon. Wang Ting hancur kali ini. Banyak orang memandang Yang Mulia Alkimia Langia secara tidak sadar karena dialah satu-satunya kultifator yang telah membentuk hukum alkimia seperti Ningki. Mereka melihat keterkejutan di mata Yang Mulia Alkimia Langia dan segera menyadari bahwa anak ini tidak diatur oleh Yang Mulia Alkimia Langia. Apakah dia benar-benar beruntung ditemukan oleh Spektral Elder? Wajah kedua pengikut Wang Ting menjadi gelap ketika mereka melihat hukum alkimia. Mereka mulai khawatir pertarungan alkimia ini tidak akan sesederhana itu. 1395 Berengsek Aturan Alkimia Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Aku pasti akan mengalahkanmu. Tentu saja. Wang Ting meraung marah di dalam hatinya. Selanjutnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada alkimia. Kali ini, dia menyempurnakan pil peremajaan tertinggi dengan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin karena dia merasa terancam oleh Ningki, tapi Wang Ting tampil sangat baik. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Kuali pil Wang Ting sudah mulai mengeluarkan aroma yang memabukkan. Tiba-tiba, seekor naga dan seekor harimau terbang ke langit dari kuali pil. Diiringi teriakan nyaring, dua pil bundar perlahan melayang keluar dari kuali pilnya. Pilnya sudah habis. Itu memang pil peremajaan tertinggi yang lebih kecil. Pemabuk itu tersenyum dan mengelus jenggotnya. Alkemis yang mulia Langya melambaikan tangannya dan kedua pil itu mendarat di tangannya. Hanya dengan melihat sekilas, dia memastikan kualitas pilnya. Dia tersenyum dan berkata, pil peremajaan tertinggi level 7, kualitasnya di atas rata-rata. Di sini, dia melirik es di bawah pantat Wang Ting. Hanya satu inci yang hilang. Dia tersenyum lagi dan berkata, Wang Ting memang memiliki kekuatan seorang yang mulia alkemis. Terima kasih atas pujiannya, yang mulia alkemis Langya. Saya masih harus bekerja lebih keras. Mata Wang Ting bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Dia kemudian melirik ningki dan melihat es di bawah pantat ningki bahkan tidak bergerak sedikitpun. Matanya tiba-tiba bersinar dengan sedikit kesuraman. Namun, dia masih sangat percaya diri di hatinya. Tidak mudah untuk membuat pil pemulihan agung-agung. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator dari pedesaan bisa sukses dalam sekali jalan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pil peremajaan tertinggi setidaknya 2 hingga 3 tahun. Semuanya, mengapa kalian tidak pergi dulu dan kembali lagi dalam beberapa tahun? Pemabuk itu tersenyum. Nada suaranya penuh ejekan. Para alkemis lainnya mengangguk setuju dan memandang Elder Ghost dengan senyum tipis. Tapi saat pemabuk menyelesaikan kalimatnya, pihak ningki bereaksi. Kuali di depannya mulai bergetar hebat. Hahaha, dia gagal. Wang Ting berdiri dan menunjuk ke arah ningki sambil tertawa. Sebuah pil yang seharusnya membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk disuling telah bereaksi dalam 2 bulan yang singkat. Itu berarti jus pil di dalamnya telah meledak dan gagal. Gagal. Mata senior Ghost bersinar dengan sedikit kesuraman. Bai Cheng dan dua orang lainnya juga tidak terlihat baik. Jika ningki gagal, Wang Ting akan mengambil alih tahta, dan mereka harus meninggalkan kota daan dengan kepala hantu dan pergi ke tempat-tempat terpencil lainnya. Tidak masalah jika penghasilan mereka lebih sedikit, tetapi mereka tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Ekspresi orang suci agung kebenaran yang mendalam dan Fei Yu Ting sedikit berubah saat mereka menghela nafas dalam hati. Benar saja, gagal. Huh, jika leluhur Bei Suan gagal, aku tidak akan bisa mendapatkan posisi komandan kali ini. Aku juga akan menyinggung murid dari dewa yang sempurna tanpa alasan. Apakah aku harus mencari jalan keluar lain? Li Kun Xin menghitung dalam pikirannya. Bodoh. Ningki mengangkat kepalanya, menatap Wang Ting, dan mengucapkan dua kata ini. Ekspresi Wang Ting membeku. Kemudian, aroma aneh yang seratus kali lebih kuat daripada saat Wang Ting baru saja membentuk pil menyembur keluar dari kuali Ningki. Semua orang yang hadir tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya pil obat tingkat delapan yang memiliki aroma yang kaya seperti ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membuat pil obat tingkat delapan hanya dalam dua bulan? Dia, dia yang membuat pilnya. Setiap orang yang awalnya mengira Ningki telah gagal tidak bisa tidak melihat Ningki dengan kaget. Tidak mungkin, hanya dua bulan, iya. Itu jelas bukan pil pemulihan agung yang agung. Wang Ting bergumam pada dirinya sendiri, lalu matanya berbinar saat dia berteriak pada Ningki. Bukankah itu pil pemulihan agung yang agung? Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Benar atau tidak, mereka akan mengetahuinya begitu mereka melihatnya. Lima pil eliksir berbentuk bulat perlahan muncul dari kuali tertinggi sembilan raja. Lima pil ramuan terbentuk sekaligus, yang membuat jantung semua orang berdetak kencang. Jika ini benar-benar pil pemulihan tertinggi tingkat delapan, keterampilan Alkimia Ningki mungkin tidak sebagus Master Alkemis Langya. Berdiri di belakang Alkemis Master Langya, wajah Alchemy Master Fast Ocean sedikit pucat. Dia sudah menyinggung Ningki dan yang lainnya. Jika keterampilan Alkimia Ningki benar-benar kuat, maka kebangkitannya di aliansi Alkemis pasti akan sangat cepat. Jika Ningki membalas dendam padanya, itu mungkin akan sangat merepotkan. Alkemis Master Langya mengulurkan tangannya dengan ekspresi serius, dan salah satu pil obat jatuh ke tangannya. Wang Ting memandang Master Alkemis Langya dengan gugup. Setelah beberapa saat, Master Alkemis Langya menganggup dan berkata, ini memang pil pemulihan tertinggi tingkat delapan. Kualitas pil obat ini adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Benarkah pil pemulihan agung tingkat delapan? Kualitas pil obat yang luar biasa. Keheranan di wajah semua orang menjadi semakin hebat. Pemabuk, yang telah berdebat dengan Spektral Elder, menutup mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Wang Ting merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir jatuh dari platform S. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia mendarat di depan yang mulia pil Langya dan menatap pil di tangan yang mulia pil Langya. Apakah ini benar-benar pil pemulihan tertinggi? Memang benar. Dalam pertempuran Alkimia ini, Besuan telah menang. Mulai sekarang, posisi komandan kota besar akan dipegang olehnya. Apakah ada yang keberatan? Alkemis Master Langya berkata dengan ringan. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang angkat bicara. Bahkan Alkemis Master Langya mungkin tidak akan berhasil sekali dalam seratus percobaan, bukan? Tapi Ningki telah berhasil, jadi bagaimana mereka berani mengajukan keberatan? Spektral Elder Dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi bahagia. Fei Yu Ting tidak bisa menahan tawa. Di mata Wang Ting, ekspresi ini hanyalah penghinaan. Dia menatap Ningki dengan kebencian sebelum berbalik dan berjalan pergi. Mengenai etiket, dia tidak lagi peduli. Kedua leluhur Alkimia yang berdiri di sisi yang sama dengan Wang Ting ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengangkat kaki dan mengikutinya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka kembali ke kota Daan, mereka akan diusir oleh komandan baru. Lebih baik langsung pergi bersama Wang Ting. Sekarang dia seharusnya tidak punya wajah untuk kembali ke Great An City, kan? Lingfei menyombongkan diri. Itu wajar. Jika dia berani kembali, komandan Bei Suan akan mengusirnya. Mo Yu berkata sambil tersenyum. Spektral Elder memandang Drunkard dan yang lainnya sambil tersenyum, Wang Ting telah pergi, jadi apa yang masih kamu lakukan di sini? Mengapa Anda tidak menyusulnya dan menyanjungnya beberapa kali? Jika dia senang, mungkin di masa depan, Anda akan bisa memasuki mata pil Sein Bi Hai. Huff. Pemabuk dengan dingin mendengus dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka ke alkemis Master Langia sebelum pergi. Selamat, komandan Bei Suan. Orang tua ini adalah Gu Saolong. Tempat tinggal saya tidak jauh dari kota Great An. Di masa depan, kita harus saling mengunjungi. Alkemis yang tersisa tersenyum dan mendekati Ningki. Eksistensi yang dapat menyempurnakan pil pemulihan agung-agung, terlepas dari asal atau usia pihak lain, adalah seseorang yang perlu mereka jilat. 1396. Apakah ini resep untuk pil pengembalian agung-agung? Di dalam ruang alkimia, mata Master Alkimia Langia tertutup dan dia memegang sebuah batu giyok di tangannya. Giyok ini berisi resep yang disalin Ningki ke dalamnya. Ningki berdiri di samping Master Alkimia Langia dan tersenyum padanya. Setelah beberapa saat, Master Alkimia Langia perlahan membuka matanya dan menggenggam tangannya ke arah Ningki. Komandan Ning, terima kasih untuk pil pengembalian agung-agung. Ini memberiku kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Serahkan luka kakemu Wanglin padaku. Jika cepat, itu akan memakan waktu satu setengah tahun. Jika lambat, itu akan memakan waktu satu setengah tahun. Butuh waktu tiga hingga lima tahun baginya untuk pulih. Terima kasih, Master Alkimia Langia. Ningki tersenyum dan menggenggam tangannya. Komandan Ning, lima pil pengembalian agung-agung itu, aku bertanya-tanya. Master Alkimia Langia tersenyum. Karena Master Alkimia Langia mempunyai resepnya, dia bisa memperbaikinya sendiri. Aku akan meminum lima pil itu juga. Lagi pula, seorang kultifator fase hukum tahap menengah terlalu lemah. Ningki tersenyum. Master Alkimia Langia tersenyum dan mengangguk. Tingkat kultifasi Ningki memang agak lemah dan tidak sesuai dengan keterampilan alkimianya saat ini. Di persatuan alkemis, alkemis mana yang setingkat Ningki yang bukan seorang penggarap alam penciptaan setengah langkah atau bahkan seorang penggarap alam pencipta tingkat satu. Setelah meninggalkan ruang alkimia, Ningki melihat Master Alkimia Langia di depan pintu. Setelah melihat Ningki untuk menarik nafas, Master Alkimia Langia perlahan menundukkan kepalanya. Ningki tersenyum dan berjalan melewatinya. Master Alkimia Langia dengan dingin mengangkat kepalanya dan menatap punggung Ningki. Ningki tiba-tiba berbalik dan menatap tatapan alcemi Master Langia. Master Alkimia Langia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika bukan karena Master Alkimia Langia, kamu akan mati sepuluh ribu kali karena bersikap kasar terhadap keluargaku. Suara Ningki meledak di telinga alcemi Master Langia. Hah. Master Alkimia Langia mendengus dingin di dalam hatinya dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Sialan, seorang kultifator fase hukum tingkat menengah berani mengancamku. Sayangnya, dia seorang komandan, kalau tidak aku akan memberinya pelajaran. Nenek, yang mulia Alkimia Langia berkata bahwa luka kakek akan sembuh total paling cepat dalam waktu satu setengah tahun, atau paling lambat tiga sampai lima tahun. Aku harus merepotkanmu untuk merawatnya di sini. Ketika Ningki tiba di kamar Wang Lin, Fei Yuting dan Sage Agung Kebenaran mendalam ada di sana. Sage Agung Kebenaran yang mendalam memandang Ningki dengan ekspresi yang rumit. Baiklah, itu hebat. Mata Fei Yuting memancarkan sedikit kegembiraan saat dia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia kemudian memandang Ningki dengan ekspresi puas dan mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya. Cucu yang baik, kamu benar-benar luar biasa. Sekarang kamu telah menjadi manajer persatuan alkemis di kota Daan, kamu dapat dianggap sebagai yang paling talenta muda luar biasa dalam sejarah keluarga Wang. Ibumu pasti akan bangga padamu. Ningki tidak terbiasa dengan orang yang menggosok kepalanya. Namun, pihak lain adalah neneknya, jadi dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Nenek, pemuda paling menonjol dari klan Wang adalah leluhur Suan Zen. Wajah Sage Agung Suan Zen sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, Kamu masih memikirkan masalah Wang Sui. Benar, selama Wang Sui masih hidup, kamu adalah salah satu kaki tangannya. Ningki samar-samar menatap Sage Agung Suan Zen. Mata Fei Yuting bersinar dengan sedikit keraguan. Dia telah mendengar tentang Wang Sui dan tahu bagaimana dia meninggal, tetapi dia tidak tahu apa hubungannya masalah ini dengan ayah mertuanya. Nenek, aku akan kembali ke kota Daan dulu. Jika kakek bangun, mintalah ahli pil lang yang mengirim seseorang ke kota Daan untuk memberitahuku. Ningki tersenyum pada Fei Yuting. Sebelum pergi, dia memberikan kelima pil pemulihan tertinggi kepada Fei Yuting. Menelan pil pemulihan tertinggi hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama 100 tahun, tetapi bagi Fei Yuting, satu pil setara dengan 10.000 tahun kultivasi. Menelan kelimanya akan memungkinkannya dengan mudah melintasi alam transenden setengah langkah dan mencapai puncak alam transendensi. Ayah mertua, pil-pil ini. Fei Yuting sangat senang karena cucunya sangat peka, tetapi matanya tertuju pada Sage Agung Suan Zen. Ambil empat dari mereka dan kamu bisa menerobos ke alam transendensi. Sisakan satu untuk diambil Wang Lin setelah dia bangun. Sampai ke alam pencipta, tidak ada pil yang berguna bagiku. Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Ya, ayah mertua. Fei Yuting menganggup, tapi setelah jeda, dia ragu-ragu. Tanpa menunggu dia berbicara, Sage Agung Suan Zen melambaikan tangannya. Tidak perlu membicarakan masalah itu lagi. Setelah beberapa tahun, dia secara alami akan memahami kesulitanku. Meskipun Wang Sui adalah keturunan keluarga Wang Ku, sepertinya dia tidak layak untuk Bei Suan. Untung dia mati. Ekspresi Fei Yuting sedikit berubah. Jika kata-kata ini didengar oleh Ningki, tidak akan ada ruang untuk rekonsiliasi di antara mereka berdua. Kamu tinggal di sini dan jaga Wang Lin. Kali ini, Kaisar Abadi Daoyan tiba-tiba mengambil 200 tempat untuk memasuki domain void. Aku harus mencoba keberuntunganku. Jika aku bisa menemukan keberuntungan, aku bisa menghadapinya. Kong sendirian di masa depan. Setelah Suan Zen Gritsage selesai berbicara, Sosoknya menghilang dari ruangan. Ah, andai saja sifat ayahmu bisa setengah baik dari sifatmu. Fei Yuting duduk di samping Wang Lin dan membelai pipinya dengan punggung tangan. Titik-titik. Setelah pertempuran Alkimia, Kepala Hantu menyerahkan token Gio perintahnya kepada Ningki. Mulai sekarang, Ningki adalah komandan persatuan alkemis di Kota Daan. Kota Gelombang Void. Masih ada lebih dari 30 susunan transfer antara tempat ini dan Kota Daan. Sumber daya budidaya kota ini tidak kaya, jadi persatuan alkemis kita tidak ditempatkan di sini. Di dinasti Langit Gerbang Rusa, terdapat total 36 kota tempat persatuan alkemis ditempatkan. Kota-kota tersebut dipimpin oleh Master Langya. Sudah bertemu dengan mereka yang lain di ibu kota surga. Adapun para komandan lainnya, kemampuan Alkimia mereka hampir sama dengan Wang Ting, atau bahkan mungkin sedikit lebih buruk. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Dalam perjalanan kesusunan transfer, Kepala Hantu memilih beberapa poin penting dan memberi tahu Ningki, seperti Master Alkemis mana yang harus dia berteman dan Master Alkemis mana yang harus dia tegaskan. Ada juga ramuan abadi yang dapat didistribusikan oleh Persatuan Alkemis Kota Daan setiap tahun. Mereka dibagi menjadi 3 batang berumur 100 ribu tahun, 10 batang berumur 80 ribu tahun, dan 30 batang berumur 50 ribu tahun. Sedangkan sisanya berjumlah ratusan bahkan ribuan. Ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan budidayanya, dan ada pula yang disuling menjadi pil untuk diserahkan kepada Guru Langya. Namun, pil ini bukan untuk dinikmati oleh Master Langya, dia masih harus menyerahkannya kepada karakter level yang lebih tinggi. Kepala Hantu, ku dengar Persatuan Alkemis kita memiliki 33 Dewa Sejati. Berapa tingkat budidaya mereka yang telah dicapai? Bisakah mereka dibandingkan dengan 9 kata-kata penguasa iblis? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ghost Head memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Hanya ada 7-9 pencipta kesengsaraan di benua tengah. Persatuan Alkemis kami lebih berfokus pada Alkimia. 3 Dewa Sejati terkuat hanyalah 8 pencipta kesengsaraan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan 9 kata-kata penguasa iblis pun akan memilikinya. Untuk memberi mereka muka, mereka tidak akan dengan mudah bertindak melawan para Alkemis dari Persatuan Alkemis kita. Saat mereka berbicara, mereka tiba di barisan transfer kota Void Wave. Kali ini, Jian Silai pasti akan mati. Sekarang dia telah memprovokasi pemimpin Sekte Putuo, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. 1397 Kedua kultifator muda itu sedang berbicara saat mereka bersiap memasuki susunan teleportasi. Setelah Ningki mendengar beberapa kata, wajahnya menjadi sedikit muram. Melihat ini, Elder Ghost langsung menghentikan kedua kultifator muda itu. Mereka hanyalah eksistensi di alam kehidupan kekal. Merasakan aura samar Dharma Idol dari Elder Ghost, mereka berdua dengan hormat bertanya, Senior, apakah Anda punya instruksi untuk kami? Kamu mengatakan bahwa Jian Silai sedang dikejar oleh Master Sekte Putuo. Apakah kamu tahu secara kasar di mana mereka berada? Kata Penatua Hantu dengan lemah. Dengan kasar. Keduanya saling memandang dengan ekspresi aneh. Salah satu dari mereka berkata kepada Tetua Hantu, Jian Silai telah terperangkap di punggung Bukit Angin Hitam. Jika bukan karena mantra terlarang angin hitam yang ditinggalkan dari zaman kuno, dia pasti sudah ditindas oleh pemimpin Sekte Putuo. Kamu tahu banyak. Penatua spektral terkekeh. Kami berdua kebetulan sedang berkultivasi di punggung Bukit Angin Hitam. Ketika kami menemui hal ini, kami tidak punya pilihan selain pergi ke tempat lain. Keduanya tersenyum canggung. Oh, silakan saja. Hantu senior melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Keduanya menganggup dan memasuki formasi teleportasi. Komandan Ning, punggung Bukit Angin Hitam berada di dalam hutan yang jaraknya 8.000 km dari kota Void Wave. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Spektral Elder berjalan ke sisi Ningki. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Ningki tersenyum. Elder Ghost, Bai Cheng, dan dua lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun Ningki adalah komandan persatuan alkemis di kota Daan, dia baru saja dipromosikan. Banyak orang tidak mengenalinya dan tingkat kultifasinya sangat rendah. Dia hanya berada di alam Transcendensi Tengah, yang mirip dengan Bai Cheng dan dua lainnya. Jika dia terburu-buru mencari masalah dengan Master Sekte Putuo, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan identitasnya dan akan ditekan oleh pihak lain. Bagaimanapun, keberadaan alam penciptaan setengah langkah dianggap ahli dalam dinasti Langit Gerbang Rusa. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mendirikan Sekte sendiri. Namun, Li Kunshin memiliki pemahaman di dalam hatinya. Dia tahu kekuatan Ningki yang sebenarnya. Namun, Li Kunshin tidak yakin apakah Ningki mampu menandingi setengah langkah menuju alam penciptaan. Ningki baru saja naik. Jika dia secara tidak sengaja mati di tangan setengah langkah menuju keberadaan alam penciptaan, maka dukungan Li Kunshin akan hilang. Komandan Ning. Spektral Elder ingin membujuknya lagi. Hantu tua, bawa mereka kembali ke kota adaan dulu. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Ningki menepuk bahu senior Gos, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kota Void Wave. Hantu tua, biarkan leluhur Bei Suan pergi. Li Kunshin menghela nafas. Bagus. Penatua Gos berpikir sejenak. Selama Ningki menunjukkan bahwa dia adalah komandan suatu wilayah, penguasa Sekte Putuo tidak akan berani membunuhnya. Unggungan Angin Hitam. Lusinan sosok berdiri di udara, terus-menerus membombardir mantra pembatas seperti kabut hitam di Black Wind Ridge. Orang yang memimpin mereka adalah seorang kultifator parubaya dengan rambut putih menutupi bahunya. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia menatap Black Wind Ridge dengan ekspresi sedikit dingin dan suram. Mother of Asteriskar, kami telah berkultifasi di sini selama bertahun-tahun, dan dengan bantuan teknik terlarang angin hitam yang ditinggalkan dari zaman kuno, kecepatan kultifasi kami telah meningkat cukup banyak. Sekarang teknik terlarang angin hitam telah ada dihancurkan oleh Yue Feng, kita harus mencari tempat baru untuk bercocok tanam. Huh, saat makhluk abadi bertarung, kita manusia fana menderita. Itu benar, kami penggarap nakal akhirnya menemukan pemukiman, tetapi pemukiman itu dihancurkan begitu saja. Huh, jika bakat kami lebih tinggi, bahkan Sekte Kelas 3 pun tidak akan menginginkan kami. Ratusan mil jauhnya dari Black Wind Ridge, ada ribuan petani. Tingkat budidaya tertinggi di antara mereka hanya pada tahap akhir dari alam kehidupan abadi, dan ada juga pembudidaya alam Dowdan. Mata mereka tertuju pada kultifator berambut putih, dan wajah mereka sangat jelek. Kultifator berambut putih ini adalah master dari Sekte Putuo, Yue Feng. Begitu dia tiba, dia langsung menyerang Black Wind Ridge. Awalnya, ada puluhan ribu penggarap yang tinggal di Black Wind Ridge, tapi sekarang hanya beberapa ribu orang yang melarikan diri. Sisanya masih di dalam atau terbunuh setelah guncangan tersebut. Apakah pria berambut putih itu adalah master dari Sekte Putuo? Ningki berdiri di samping beberapa penggarap alam kehidupan abadi dan berkata dengan ringan. Mereka memandang Ningki dengan aneh. Melihat Ningki sangat asing, dia seharusnya tidak menjadi seorang kultifator di sini. Salah satu dari mereka berkata, ya, dia adalah master dari Sekte Putuo, Yue Feng, keberadaan alam penciptaan setengah langkah. Ningki mengangguk, dan matanya tertuju pada Yue Feng. Dia merasa aura Yue Feng sepertinya lebih lemah dari aura Laikong. Tampaknya tingkat kultifasi Laikong seharusnya sangat dekat dengan master alam penciptaan. Jian Silai, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menunggu. Kamu berani membunuh murid-murid Sekte Putuoku? Apakah kamu benar-benar mengira aku, Yue Feng, sudah mati. Kultifator berambut putih tiba-tiba meraung dan meninju. Kekuatan ciptaan keluar dari tubuhnya dan langsung membombardir teknik terlarang angin hitam. Setelah tiga pukulan berturut-turut, teknik terlarang angin hitam akhirnya menunjukkan bekas retakan. Tuan Sekte yang Maha Kuasa. Para penggarap Sekte Putuoku meraung. Setelah selusin pukulan, kabut hitam yang menyelimuti Black Wind Ridge tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, cahaya pedang menerobos udara dan menembak ke arah Yue Feng. Kamu bahkan belum berada di alam transendensi yang sempurna, namun kamu masih berani menyerangku. Yue Feng tertawa sinis dan meninju. Kemudian, semua orang melihat sosok putih dengan darah mengalir dari sudut mulutnya muncul di langit seratus mil jauhnya di atas teratai putih. Jian Silai benar-benar menakjubkan. Di antara semua wanita yang pernah kulihat, tidak ada yang bisa menandingi dia. Apakah dia benar-benar laki-laki? Sayang sekali dia ditekan oleh Yue Feng hari ini. Nasibnya pasti akan menyedihkan. Para kultifator di samping Ningki memandang Jian Silai dengan bingung. Baik pria maupun wanita tampak terpesona dengan penampilannya. Jian Silai, serahkan benda itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu miliki. Serahkan, dan aku akan melepaskanmu hari ini. Aku tidak akan melanjutkan masalahmu melukai anakku. Yue Feng menatap Jian Silai dengan dingin. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte Muda dari Sekte Putuo menyukai laki-laki. Tampaknya itu benar. Namun, Yue Feng jelas tidak melakukannya untuk putranya. Itu karena bibi Jian memiliki sesuatu yang dia inginkan. Ningki sedikit mengernyit. Aku sudah meletakkan benda itu di tempat yang aman. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Jian Silai berkata dengan acuh tak acuh. Meski berada dalam situasi putus asa, ekspresinya masih sangat tenang. Dia tidak panik sama sekali. Tidak diketahui apakah dia memiliki kartu truf atau apakah dia tidak takut mati. Hahaha, mengancamku. Aku akan menekanmu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan di bawah interogasi saya. Yue Feng tertawa gila. Rambut putihnya berkibar tanpa angin. Dan gelombang kekuatan ciptaan memenuhi tubuhnya. Saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok di samping Jian Silai. Mengapa kamu di sini? Ketika Jian Silai melihat bahwa itu adalah Ningki, ekspresinya sedikit berubah. 1398. Yue Feng adalah seorang kultifator penciptaan setengah langkah. Kamu bukan tandingannya. Aku akan menghentikannya. Kamu duluan. Jian Silai berkata dengan dingin kepada Ningki. Begitu dia selesai berbicara, serangan Yue Feng tiba. Ningki tersenyum tipis, menarik Jian Silai ke belakangnya, dan menghadap Yue Feng. Penciptaan setengah langkah. Coba saya lihat betapa kuatnya kekuatan penciptaan. Ningki tertawa keras, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial dilepaskan sepenuhnya, dan Ki Abadi yang agung memenuhi lengan Ningki. Pedang roh kekosongan abadi. Retakan hitam muncul di kehampaan, seolah-olah beberapa baris tinta hitam telah ditaburkan di selembar kertas putih. Ledakan. Dengan Ningki dan Yue Feng sebagai pusatnya, gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Para petani yang bersembunyi seratus mil jauhnya berbalik dan melarikan diri ketakutan. Ningki bisa merasakan dengan kuat bahwa kekuatan penciptaan pihak lain sedang menghancurkan Ki Abadinya. Namun, kecepatan pengurayannya sangat lambat. Jika bukan karena aturan Dao Surgawi di sini, kekuatan penciptaan ini tidak akan menandingi Ki Abadi. Ningki berdiri tanpa ekspresi di samping Jian Silai, sementara Yue Feng memandang Ningki dengan bingung. Dia, sudah bisa bertarung dengan kultifator penciptaan setengah langkah. Jian Silai memandang Ningki, sedikit keterkejutan muncul di matanya yang tidak berubah. Siapa pria itu? Saya khawatir dia adalah seorang kultifator penciptaan setengah langkah yang baru saja maju. Dia masih sangat muda, aku tidak percaya, aku baru saja berbicara dengannya. Para pembudidaya yang bersembunyi ratusan mil jauhnya memandang Ningki dengan kaget. Siapa kamu, penciptaan setengah langkah? Yue Feng berkata dengan dingin. Para penggarap Sekte Putuo mundur ke jarak tertentu dan membentuk pengepungan di sekitar Ningki dan Jian Silai. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Untuk dapat bertukar pukulan dengan Master Sekte, itu berarti bahwa budidayanya kemungkinan besar berada di alam penciptaan setengah langkah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo! Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Yue Feng sedikit berubah. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Jian Silai mencuri harta rahasia Sekte Putuo. Minta dia untuk menyerahkannya, dan kita akan melupakan masalah hari ini. Bukankah kamu sangat sombong? Kamu membunuhku dulu, dan sekarang kamu ingin menekannya. Jika Anda menginginkan hal itu, datang dan dapatkan sekarang. Selama kamu bisa membunuhku, itu milikmu. Ningki tersenyum. Sepertinya kamu tidak akan memberiku wajah apapun. Bagus. Kalau begitu biarkan aku merasakan gerakan brilianmu. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Yue Feng. Begitu suaranya turun, sosoknya sudah muncul di depan Ningki. Pada saat yang sama, seekor ular piton raksasa muncul dari tanah dan menggigit Ningki. Seluruh tubuh ular piton itu berwarna merah tua, dan matanya merah. Tubuhnya juga membawa jejak kekuatan penciptaan, dan kecepatannya sangat cepat bahkan kekosongan di dekatnya pun menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Itu adalah avatar kelabang darah Yue Feng. Mati. Yue Feng menyeringai mengerikan. Tinjunya, yang bercampur dengan kekuatan penciptaan, menghantam kepala Ningki. Pada tahap ini, para ahli bertarung dengan kekuatan ciptaan. Yue Feng percaya bahwa meskipun lawannya setengah langkah menuju alam penciptaan, dia baru saja menerobos belum lama ini dan jelas bukan lawannya. Sedangkan bagi para pencipta yang lebih kuat, metode yang mereka miliki tidak dapat diprediksi. Yue Feng belum mencapai level itu, jadi dia secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan seni dewa semacam itu. Hal paling jahat dari Yue Feng adalah bahwa serangannya juga mencakup Jian Silai. Jika Ningki melawannya, maka avatar kelabang darah pasti akan menelan Jian Silai dalam satu tegukan. Jika Ningki pergi menyelamatkannya, dia pasti harus menderita salah satu serangannya. Merusak. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningki, dan dia menebas kelabang darah. Energi roh abadi pada pedang ini bahkan lebih tebal daripada yang dia gunakan untuk bertukar pukulan dengan Yue Feng. Selain ketajaman pedang pembunuh naga yang tak terhentikan, kepala kelabang darah dipenggal oleh Ningki dalam sekejap. Pada saat yang sama, punggungnya terhalang di depan Jian Silai dan terkena pukulan Yue Feng. Kekuatan ciptaan yang mengerikan merobek tubuh Ningki, seolah ingin mencabik-cabiknya. Namun, pada saat ini, energi roh abadi juga mulai mendidih, terus-menerus menyembuhkan luka akibat kekuatan ciptaan. Ningki meminjam kekuatan pukulan Yue Feng untuk menahan Jian Silai di pelukannya, dan seperti bola meriam, dia menabrak puncak gunung yang tingginya puluhan ribu kaki di kejauhan. Seluruh puncak gunung terbelah dua. Berengsek. Darah terus mengalir keluar dari mulut Yue Feng, dan kemarahan di matanya akan segera meledak. Ia tidak menyangka lawannya akan mampu memotong kepala kekuatan Dharma kelabang darah yang telah ia kembangkan selama puluhan ribu tahun dengan satu gerakan. Kepala yang terpenggal langsung menghilang antara langit dan bumi, dan aura idola Dharma berdarah yang telah kehilangan kepalanya tiba-tiba melemah beberapa kali. Pedang Ningki secara langsung memotong budidaya pahit Yue Feng selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pemimpin sekte. Para penggarap sekte putu terbang dengan gugup. Aku baik-baik saja. Pergi dan bawakan aku tubuh orang itu dan Jian Silai. Yue Feng mendengus dingin. Iya. Ketika para penggarap sekte putu mendengar ini, mereka semua terbang menuju puncak gunung yang telah terbelah dua. Mungkin untuk mendapatkan pujian, tetapi sebelum mereka mencapai puncak gunung, mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Seseorang bereaksi dan hendak berbalik dan lari, tapi sayangnya, sudah terlambat. Sinar energi roh abadi langsung menembus dadanya. Kekuatan hidup alam Dharma yang hampir abadi dihancurkan dan dipadamkan sepenuhnya oleh gerakan ini. Dia belum mati. Yue Feng sedikit terkejut. Kemarahan di matanya berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh keseriusan. Tidak peduli kultifator Dharma Plain macam apa, selama mereka terkena setengah langkah keberadaan alam penciptaan, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Bagaimanapun, kekuatan penciptaan dapat dengan mudah menghancurkan vitalitas dan kekuatan nomologis pihak lain. Satu-satunya hal yang dapat menolak kekuatan penciptaan adalah kekuatan penciptaan itu sendiri, atau harta karun khusus yang mengandung kekuatan penciptaan. Di tengah puncak gunung yang tersisa, Ningki memegang Jian Silai di tangannya dan menerobos udara. Dia menghadapi Yue Feng dengan dingin. Retakan hitam muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu, tetapi segera diperbaiki oleh gelombang energi roh abadi. Kamu, lepaskan aku. Suara dingin terdengar di telinganya. Ningki sedikit terkejut. Dia melihat ke bawah. Karena tubuhnya sekarang sangat besar, Jian Silai seperti anak kecil dalam pelukannya. Namun, ekspresi Jian Silai tidak terlalu bagus. Setelah sadar, Ningki tersenyum dan mengendurkan lengannya. Jian Silai menginjak teratai putih dan berdiri di samping Ningki. Siapa kamu? Aura di tubuhmu benar-benar dapat menahan kekuatan penciptaanku. Yue Feng memandang Ningki dengan waspada. Ningki mengabaikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Jian Silai dan berkata, Bibi Jian, menjauhlah dariku agar aku tidak menimbulkan terlalu banyak keributan ketika aku membunuhnya. Jian Silai sudah yakin bahwa Ningki memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Yue Feng. Dia mengangguk ringan dan langsung mundur ratusan mil. Kamu sudah bicara omong kosong sejak awal. Apa kamu takut? 1399. Takut. Ekspresi Yue Feng menjadi dingin. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia memang merasakan sedikit ketakutan di hatinya ketika Ningki menerima gerakan pertamanya. Keberadaan setengah langkah menuju alam penciptaan sangat menghargai kehidupan mereka sendiri. Kecuali jika itu adalah musuh Bebu Yutan, mereka pada dasarnya tidak mau bergerak. Itu setara dengan pepatah yang tersebar luas di kalangan manusia, putra dari keluarga kaya tidak duduk di bawah atap. Yue Feng melirik Ningki, dan setelah memastikan bahwa tidak ada aura energi penciptaan pada dirinya, dia meraung, saya adalah pemimpin sekte dari sekte Putuo, seorang penggarap energi penciptaan setengah langkah. Mengapa saya harus takut pada ah hanya junior sepertimu? Pergi ke neraka. Orang itu mungkin setengah langkah menuju alam penciptaan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa setara dengan Yue Feng? Saya mendengar bahwa Jian Si tinggal di benua Azure Dragon untuk waktu yang lama, tetapi pria ini datang untuk menyelamatkannya. Mungkinkah dia seorang kultifator dari benua Azure Dragon? Jika tidak, dinasti langit gerbang rusah hanya memiliki begitu banyak keberadaan tingkat penciptaan setengah langkah. Kita harus bisa mengenalinya. Semakin banyak petani berkumpul di sekitarnya. Beberapa orang yang lewat memperhatikan keributan itu dan berhenti untuk menyaksikan pertarungan antara Ningki dan Yue Feng karena penasaran. Setelah mereka mengenali identitas Yue Feng, mereka semua sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan sedikit rasa ingin tahu terhadap identitas Ningki. Meskipun Sekte Potala hanyalah Sekte kelas 3 dan namanya tampak jelek, seberapa luaskah dinasti abadi gerbang rusah? Di dinasti langit gerbang rusah, mungkin tidak ada satupun pemimpin sekte di seratus kota. Menarik, bukankah itu Yue Feng? Siapa pria satunya? Mengapa saya belum pernah melihatnya di dinasti abadi gerbang rusah? Aura di tubuhnya sangat aneh. Itu bukan kekuatan hukum, juga bukan kekuatan penciptaan. Dari segi alam kultivasi, dia memang berada di tahap tengah alam transendensi, tapi dia mampu bertarung terus-menerus. Setara dengan Yue Feng. Awalnya ada tiga sosok yang terbang melintasi langit, tetapi dalam waktu kurang dari tiga nafas, mereka kembali ke Black Wind Ridge dan memandang Yue Feng dan Ningki dengan ekspresi aneh. Unggung Bukit Angin Hitam penuh dengan lubang akibat pertarungan antara mereka berdua. Unggung Bukit Angin Hitam, yang awalnya menempati ribuan mil, kini rata dengan tanah. Jian Si Lai melihat mereka bertiga dan sedikit terkejut. Dia bisa merasakan jejak aura alam penciptaan dari mereka, yang berarti bahwa mereka juga setengah langkah menuju keberadaan alam penciptaan. Murid Sekte Kabut Mengambang Jian Si Lai melihat di lengan mereka bertiga, ada simbol khusus. Itu adalah awan. Ini adalah pakaian para murid Sekte Kabut Mengambang, salah satu dari lima sekte besar dinasti langit gerbang rusah. Jian Si Lai sangat mengenalnya, karena Yang Mulia Lai yang adalah sesepuh dari Sekte Kabut Mengambang, dan Lai Kong juga merupakan murid dari Sekte Kabut Mengambang. Pada saat ini, pertarungan antara Ningki dan Yue Feng menjadi semakin intens. Yue Feng memiliki banyak luka di tubuhnya, tapi Ningki tidak lebih baik. Idola Dharma 10.000 Kaisar Abadi Kuno dipenuhi dengan kekuatan penciptaan, dan itu terus-menerus melahapnya. Jika bukan karena energi spiritual abadi yang mendukungnya, seorang kultifator alam transendensi biasa sudah lama tenggelam oleh kekuatan penciptaan. Selain kekuatan penciptaan, kekuatan ilahi pihak lain-lainnya sangat biasa. Mereka masih tertahan pada level seorang kultifator manifestasi Dharma. Mungkinkah semua kultifator penciptaan setengah langkah seperti ini? Ataukah hanya orang ini yang tidak memiliki kemampuan untuk mencocokkan identitasnya? Sialan! Kekuatan apa yang ada di tubuhnya? Adakah kekuatan di dunia ini yang sebanding dengan kekuatan penciptaan? Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Ningki telah mencapai tujuannya. Dia juga merasakan bahwa ada tiga kultifator penciptaan setengah langkah lainnya yang menyaksikan pertempuran ini. Ningki bersiap menghadapi Yue Feng, yang sudah kehilangan kegunaannya. Setelah pertempuran ini, Ningki sampai pada beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah bahwa kekuatan ciptaan yang dimiliki oleh seorang penggarap alam penciptaan setengah langkah tidak cukup untuk membunuhnya. Setidaknya, seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah seperti Yue Feng tidak akan mampu mengalahkan Ningki dalam pertarungan langsung. Kesimpulan kedua adalah jika sebagian besar penggarap penciptaan setengah langkah seperti Yue Feng tidak dapat menggunakan kekuatan penciptaan untuk menimbulkan kerusakan paling besar, maka Ningki pasti bisa melawan Laikong saat dia bertemu dengannya lagi. Tidak berkelahi lagi. Yue Feng memandang Ningki dengan kaget. Dalam ratusan tahun, dia berada dalam kondisi yang paling menyedihkan saat ini. Siapa bilang aku tidak bertarung lagi? Saya baru saja melakukan pemanasan. Ningki tersenyum tipis. Apa? Para penggarap di kejauhan terkejut. Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Yue Feng juga kaget dengan kata-kata Ningki. Sejak dia menerobos ke alam penciptaan setengah langkah, belum pernah ada seorang kultifator karakteristik Dharma yang dapat menangani kekuatan ciptaannya dengan begitu mudah. Ningki adalah satu-satunya. Sekarang setelah mereka terikat, Yue Feng merasa itu sulit dipercaya. Apakah lawannya masih punya trik lain? Sembilan api telapak tangan Luo yang hebat. Ningki menyerang dengan telapak tangannya. Ki abadi yang melonjak menyapu Yue Feng. Dia tidak memiliki banyak kekuatan ciptaan yang tersisa, dan itu langsung dibubarkan oleh serangan ini. Yue Feng dikirim terbang mundur ratusan kaki. Pedang roh kekosongan abadi. Uff, darah berceceran dari tubuh Yue Feng. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Retakan, tulang Yue Feng langsung hancur berkeping-keping oleh telapak tangan ini. Dalam sekejap mata, Yue Feng, yang menghadap Ningki dari jauh, langsung dikalahkan dan jatuh dengan keras ke tanah. Para pembudidaya di dekatnya buru-buru berpencar dan memandang Ningki dengan ngeri. Ningki berjalan ke sisi Yue Feng dan menatapnya. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Bangun dan lanjutkan pertarungan. Uff. Setegup demi setegup darah mengalir keluar dari mulut Yue Feng. Pada saat ini, dia bahkan tidak dapat menggunakan sedikitpun kekuatan ciptaan. Tubuhnya berada pada titik terlemahnya. Mengapa Anda hanyalah seorang kultifator karakteristik Dharma? Bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan seperti itu? Itu adalah keterampilan sang pencipta. Yue Feng menatap Ningki dengan ketidakpuasan. Turun dan tanyakan pada Yama. Ningki tersenyum padanya dan membanting telapak tangannya ke kepala Yue Feng. Mengasihani. Tiga sosok melesat ke arah Ningki. Namun, mereka sedikit lebih lambat. Pada saat mereka tiba di depan Ningki, tubuh Yue Feng telah dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangan luo besar sembilan api. Siapa kamu? Tidak peduli apa, Yue Feng adalah salah satu pemimpin sekte dari sekte bawahan sekte Piao Miao. Beraninya kamu membunuhnya di depan kami bertiga. Apakah Anda tidak memberi muka pada sekte Piao Miao? Di antara ketiganya, kultifator dengan aura paling tebal memandang Ningki dengan dingin, dengan sedikit kemarahan di matanya. Baru pada saat itulah para penggarap di dekatnya menyadari keberadaan ketiganya. Ketika mereka melihat pola awan di lengan baju mereka, jantung mereka berdetak kencang. Ketiganya adalah murid dari sekte Piao Miao. Jian Silai mendarat di samping Ningki dan mengirimkan suaranya. Sekte Piao Miao, dari sekte mana Blazing Sun berasal. Ningki menyipitkan matanya dan melihat ketiganya. Dia berkata dengan acu tak acu, hanya setengah langkah menuju penciptaan. Lalu bagaimana jika aku membunuhnya? Ada apa? Hanya setengah langkah menuju penciptaan. 1400. Sungguh nada yang besar, kamu jelas tidak menaruh perhatian pada sekte kabut terapungku. Kemarahan muncul di mata mereka bertiga, seolah-olah mereka akan menekan Ningki pada saat yang bersamaan. Melihat itu, para penggarap di dekatnya tidak bisa menahan perasaan pahit di hati mereka. Punggung Bukit Angin Hitam telah dihancurkan oleh Ningki dan Yue Feng, dan sekarang setelah kepala Serigala mati, tiga harimau lagi telah datang. Jika ketiga penggarap sekte kabut terapung bergerak, puluhan ribu mil di sekitarnya akan hancur total. Mereka adalah kultifator nakal, berbeda dari murid sekte. Sulit bagi mereka untuk menemukan tempat dengan kiroh langit dan bumi yang cukup serta sumber daya budidaya yang baik di dekatnya. Jika benar-benar hancur, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah mereka, dan biaya susunan transmisi akan sulit ditanggung. Permusuhan antara aliansi alkemisku dan Yue Feng bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh sekte kabut terapungmu. Ningki berkata dengan dingin. Aliansi alkemis. Jian Silai sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap Ningki. Ketiga penggarap sekte kabut terapung juga terkejut, mata mereka menunjukkan sedikit kecurigaan, dan memandang Ningki dari atas ke bawah, kamu adalah seorang alkemis terdaftar. Meski begitu, tindakanmu masih sangat kasar. Saya khawatir Anda harus pergi ke sekte kabut terapung dan menjelaskan kepada para tetua sekte saya. Jika tetua sekte Anda menginginkan penjelasan, datanglah ke kota Daan untuk menemui saya. Saya adalah komandan aliansi alkemis di kota Daan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Komandan aliansi alkemis di kota Daan. Para pembudidaya di dekatnya menghirup udara dingin. Identitas ini sudah sebanding dengan Master Sekte dari Sekte Kelas 2. Jika dia hanya membunuh Master Sekte dari Sekte Kelas 3, bahkan Dewa Sejati dari Sekte Rusa tidak akan bisa berkata apa-apa. Ekspresi Jian Silai menjadi semakin aneh. Ketiga penggarap sekte kabut mengambang terkejut, mereka saling memandang, dan mata pemimpinnya menjadi serius, kamu adalah komandan kota Daan. Saya ingat Anda bukan penatua hantu. Berpura-pura menjadi komandan aliansi alkemis, kejahatan ini mungkin lebih berat daripada membunuh Yue Feng. Tidakkah Anda ingin memikirkannya sebelum berbicara? Sepertinya jaringan informasi Sekte Kabut terapungmu tidak bagus. Tetua hantu telah mengundurkan diri, dan aku sekarang adalah komandan kota Daan. Ningki terkekeh dan mengeluarkan token Giyok itu. Ketika mereka bertiga melihatnya, hati mereka menjadi dingin. Token Giyok ini memang yang dikelola oleh Alchemist Union. Bahkan ada dua kata, Daan, di atasnya. Jadi, kamu adalah pengawas aliansi alkemis. Kami bertiga terlalu gegabuh. Pemimpin itu memaksakan senyum dan menangkupkan tangannya. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Ningki tertawa, dan berkata kepada Jian Si, ayo pergi. Iya. Jian Silai mengangguk ringan. Mengabaikan ketiganya, Ningki dan Jian Silai terbang langsung ke arah kota Void Wave. Kakak senior Yan, haruskah kita pergi dan memastikan identitas anak ini? Bagaimana dia bisa menjadi seorang komandan di usia yang begitu muda? Mungkinkah keterampilan alkimia miliknya telah mencapai alam yang mulia alkimia? Meskipun Yue Feng tidak seberapa, dia masih setengah langkah menuju alam penciptaan. Sekte kabut terapung kita telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mencapai alam ini. Bukankah sayang jika dia mati begitu saja? Dua penggarap sekte kabut mengambang melihat sosok Ningki dan Jian Si, Yang menghilang dan berkata kepada pemimpinnya. Setelah tiga napas penuh, Yan Zheng Sing berkata dengan wajah dingin, Kali ini, Iblis Raksasa muncul di utara dan membantai jutaan nyawa. Para tetua sekte ingin kita segera pergi dan menyelesaikannya. Ini yang paling penting masalah. Salah satu dari kalian akan pergi ke kota Daan, dan yang lainnya akan kembali ke sekte untuk melaporkan masalah ini. Saya akan pergi ke utara. Saudara senior Yan, ku dengar Iblis Raksasa itu membunuh beberapa setengah langkah menuju alam penciptaan. Apakah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian? Jangan khawatir, itu hanya Iblis Raksasa. Aku bisa menyelesaikannya. Jika kalian cepat, kalian mungkin bisa menyusul. Yan Zheng Sing berkata dengan ringan. Baiklah, kakak senior Yan, hati-hati. Keduanya menangkupkan tangan dan terbang ke arah kota Void Wave. Yan Zheng Sing berdiri di tempatnya selama beberapa saat. Kemudian, dia membubung ke langit dan terbang ke arah utara. Setelah semua orang pergi, para penggarap keliling Black Wind Ridge berkumpul dengan ekspresi jelek. Melihat kekacauan di tanah, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mantra pembatas angin hitam telah dipatahkan, dan kispiritual langit dan bumi di sini secara bertahap akan menipis. Sepertinya kita harus mencari tempat baru. Seorang lelaki tua menghela nafas. Chen tua, mudah untuk mengatakannya. Koin surgawi sekte rusak semua orang dihabiskan untuk ramuan atau harta dharma. Di mana mereka punya uang tambahan untuk menggunakan formasi teleportasi. Sedangkan untuk area di sekitar kota Void Wave, terdapat ratusan kekuatan independen dengan berbagai ukuran. Tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal. Seorang kultifator parubaya berkata dengan ekspresi jelek. Saya pikir kita harus bubar. Meskipun kekuatan itu agak ketat, setidaknya kita punya tempat untuk tinggal. Kultifator bernama Chen tua menghela nafas. Melihat ini, semua orang merasa tidak ada jalan lain. Hanya beberapa kultifator keliling yang pergi ke kota Void Wave. Mereka telah menyimpan beberapa koin surgawi sekte rusak, yang cukup untuk menemukan tempat berikutnya yang cocok untuk bercocok tanam. Adapun kekuatan di sini, begitu mereka masuk, mereka tidak punya pilihan. Kecuali jika ini adalah pilihan terakhir, tidak ada pembudidaya keliling yang mau dikendalikan oleh orang lain. Jika itu adalah sekte yang tepat, ceritanya akan berbeda. Kota Daan. Baru setelah mereka tiba di aliansi alkemis, Jianci sepenuhnya percaya bahwa Ningki telah menjadi komandan tempat ini. Pada saat ini, hantu tua dan yang lainnya berdiri di depan Ningki bersama Bai Cheng dan dua lainnya, serta empat Grandmaster Alkimia yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Mereka menangkupkan tangan dan menyapa Ningki sebagai komandan. Ningki melirik mereka berempat dan menemukan bahwa mereka memiliki sesuatu yang istimewa pada diri mereka. Mereka jorok. Ketika mereka melihatnya, komandan baru, wajah mereka menunjukkan ketidaksabaran. Komandan Ning, flame pilku akan segera habis. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Aku juga. Waktu sangat penting. Aku harus cepat dan menyelesaikan penelitian tentang pil kebangkitan. Mereka berempat menangkupkan tangan dan pergi. Hantu tua tersenyum pahit, Komandan Ning, jangan khawatir tentang mereka. Keempat orang ini seperti ini. Mereka terobsesi dengan alkimia dan tidak dapat melepaskan diri. Jangan berpikir bahwa mereka hanya berada di tahap tengah transendensi alam. Salah satunya berada di tahap akhir alam transendensi 100 tahun yang lalu, tetapi karena dia telah menggunakan esensi darahnya sendiri untuk bereksperimen dengan pil baru selama 100 tahun terakhir, budidayanya mengalami kemunduran. Mereka punya nama di aliansi alkemis. Kita semua menyebut mereka, alkemis gila. Mereka tidak punya apa-apa lagi di hati mereka kecuali alkimia. Ningki memperhatikan ketika hantu tua mengatakan ini, sedikit kekaguman muncul di matanya. Komandan Ning, sejak kita menerobos ke Alchemy Grandmaster dan ditangkap oleh hantu tua, mereka berempat selalu seperti ini. Bahkan ketika Wang Ting masih di sini, dia tidak mau berurusan dengan mereka. Mo Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terobsesi pada satu hal, mereka pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Ningki menghela nafas. Itu benar, aliansi alkemis kita memiliki 33 dewa sejati. Lima di antaranya adalah alkemis gila saat itu. Selain itu, ada sembilan kaisar alkimia agung dan 36 orang suci alkimia.